Apakah teman-teman pernah melihat burung cendrawasi? Burung yang berasal dari wilayah timur Indonesia ini terkenal akan kecantikannya. Sangking cantiknya, burung ini disebut sebagai burung surga, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Earth of Paradis. Namun, pernahkah teman-teman melihat atau mendengar burung cendrawasi Vagelcorp atau cendrawasi kerah? Mungkin sebagian besar belum pernah melihatnya. Burung cendrawasi jenis ini diberi nama burung cendrawasi kerah, dengan nama imiknya adalah Loporina superbla. Disebut burung cendrawasi kerah karena ia memiliki bulu di sekitar lehernya berwarna biru mencolok yang terlihat seperti kerah. Cari tahu tentang burung cadip ini yuk? Burung cendrawasi kerah jenis ini akan mengembangkan bulu hukuk tangan dan memanerkan bilunya yang berwarna biru di bagian beda. Cari ini dilakukan burung cendrawasi untuk menarik perhatian lawan jenis. Kemudian, burung cendrawasi kerah jenis akan melompat-lompat seperti geraka menarik di depan burung cendrawasi kerah berpihak. Wah, imik bukan? Menurut sebuah teman baru yang diterbitkan di Jurnal Virgo oleh ahli ornitologi Amerika, menyatakan bahwa sebenarnya terdapat dua spesies berbeda dari burung cendrawasi kerah ini. Spesies burung cendrawasi beri ini bernama burung cendrawasi vogelkop. Nama vogelkop ini diambil dari kapita pasalnya, yaitu di Semenanjung Kepala Turung atau disebut vogelkop atau Semenanjung Diberai, Papua Barat. Kedua burung endemik papua ini tidak hanya memiliki perbedaan pada burung mereka. Burung cendrawasi kerah berwarna biru di bagian nekernya dan terdapat. Sedangkan, cendrawasi vogelkop memiliki burung berwarna biru yang terletak pada dada dan tidak terlalu terlihat seperti cendrawasi kerah. Setelah itu, saat mengekarkan sayapnya, cendrawasi kerah akan membentuk tefal. Sedangkan, cendrawasi vogelkop akan berbentuk seperti kipas. Karyan keduanya juga berbeda loh, kalau cendrawasi kerah akan menari dengan lampak tongkatnya. Kedepok akan bergerak seperti mengikari sang detik. Tekar burung dan biologis dari Amerika Serikat juga sudah menangkapkan kebanyakan bahwa ada spesies baru jenis burung cendrawasi di Tangguah Barat. Nama spesies baru burung tersebut yaitu burung cendrawasi vogelkop. Papua rindu Untuk jenis ini, katanya hanya hidup pada kawasan semenanggung di Gerai, Papua Barat. Vogelkop sendiri apabila dalam bahasa Inggris ini memiliki arti kepala, berdasarkan dengan tempat ditemukannya jenis burung cendrawasi tersebut. Sedangkan, untuk nama latin dari cendrawasi vogelkop ini, diantaranya yaitu Loporina nieda. Meskipun begitu, pada saat cendrawasi vogelkop menari untuk mencari pasangan, tarian cendrawasi vogelkop ini tampak berbeda jika dibandingkan dengan burung cendrawasi kerah. Kemudian, untuk gerakan kaki dan juga gerakan pada bagian tubuhnya, pada waktu menggoda pasangan juga terlihat lebih halus. Bukan tampak seperti gerakan burung cendrawasi kerah yang terlihat artraktif. Kemudian juga, terlihat hiperaktif sambil burung tersebut melempat-lempat. Perbedaan dari segi tarian dan juga dari bentuk tubuh cendrawasi vogelkop tadi, membuat burung cendrawasi keempat yang hidup di semenanjung kepala burung di Papua, Indonesia. Meskipun ada persamaan dengan burung cendrawasi kerah, namun burung cendrawasi vogelkop ini merupakan spesies baru dari Papua Barat.